Mungkin banyak yang belum sadar bahwa getah buah pepaya memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Selain karena minimnya informasi soal kegunaannya, pengepul getah pepaya ini pun belum banyak ditemukan di Indonesia. Pepaya termasuk salah satu buah yang hampir seluruh bagian tanamannya dapat dimanfaatkan. Mulai dari daunnya biasa dimasak sebagai sayur atau diramu menjadi obat. Biji buahnya dimanfaatkan sebagai obat cacing. Buah mudanya dibuat sayur, sedangkan buah yang matang dibuat manisan atau dimakan langsung. Ada satu manfaat lain yang selama ini masih belum banyak dimanfaatkan, yaitu getahnya. Potensi pasar getah pepaya atau papain yang sangat terbuka dengan harga yang cukup menarik membuat produk ini bisa menjadi sumber rupiah yang menjanjikan. Di dunia industri papain banyak digunakan bahan pembuat pasta gigi, pernyah pada pembuatan kue kering seperti ceraker, dan bahan penggumpal susu pada pembuatan keju. Selain itu, digunakan sebagai bahan pelarut gelatin dan pencuci lensa. Papain juga banyak dipergunakan sebagai bahan pengempuk daging. Selain itu, kita akan melihat bahan pengempuk daging.